Reaksi Dewi Persik seketika langsung menjadi sorotan publik setelah Bukharsiwi Ahmad mengajak dirinya untuk bersilaturahmi ke kediaman Lesti Kejora di momen Hari Raya Idul Adha. Dikabarkan lewat salah satu orang terdekat Leslar, orang nomor satu di stasiun televisi Indosiar tersebut. Bencana akan mengunjungi Lesti Kejora, sembari rayakan Hari Raya Idul Adha. Tak sendirian, Bukharsiwi juga mengajak beberapa orang terdekatnya, salah satunya Dewi Persik. Namun sayangnya, penyanyi dangdut pemilik Goyang Gergaji tersebut belum ada jawaban yang tegas mengenai ajakan itu. Meskipun begitu, sempat beredar kabar bahwa mantan istri Saiful Jamil tersebut menolak ajakan dari Harsiwi Ahmad. Bocoran informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu pemerintahan media ternama di Tanah Air. Tak hanya itu, beberapa akun media sosial seperti TikTok juga sempat memuat kabar tersebut. Tentu saja, unggahan yang dimuat di media sosial itu langsung dibanjiri dengan berbagai macam komentar dari para netizen Tanah Air. Terlihat, cukup banyak dari warganet yang ikut mengapresiasi ajakan dari Bukharsiwi itu. Meskipun, Dewi Persik menjawab dengan lugas terkait dengan ajakan dari SCM Indosiar tersebut. Ajakan dari Bukharsiwi Ahmad tersebut disambut cukup positif oleh publik. Banyak yang mengatakan, maksud Bukharsiwi itu, tak lain dan tak bukan, untuk memperbaiki hubungan Lesti Kejora dengan Dewi Persik. Yang diduga sedang renggang saat ini. Sebagaimana diketahui, hubungan Dewi Persik dengan Lesti Kejora beberapa bulan terakhir memang sedang memanas. Bahkan biduan pemilik lagu Mimpi Manis tersebut, kerap kali menyindir Lesti Kejora di media sosial pribadinya. Tak hanya itu. Wanita yang lebih dikenal dengan nama DP itu, juga sempat ingin mempolisikan beberapa penggemar Lesti Kejora, karena sering melontarkan komentar tak senonoh padanya. Oleh sebab itu, maka tak heran banyak netizen yang beranggapan, bahwa Bukharsiwi ada tujuan tertentu mengajak Dewi Persik untuk bertamu ke rumah Lesti Kejora. Selain itu, Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bagi sebagian besar artis yang memeluk agama Islam, berkurban menjadi satu hal yang harus mereka lakukan di Hari Raya Idul Adha. Seperti halnya suami dari bintang dangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar. Rizky Bilar atau Akrab di Sapa Bilar mengungkapkan bahwa Hari Raya Idul Adha dapat mengingatkan kepada kita bahwa sebagian harta kita adalah milik orang lain. Berkurban itu yang mengingatkan kepada kita bahwa sebagian harta kita itu milik orang lain. Ungkap Bilar. Bilar juga mengatakan bahwa saat Hari Raya Idul Adha, dirinya akan berkurban sapi di Jakarta dan di Medan, Indonesia Allah di sini dan di Medan. Sih, katanya. Terima kasih telah menonton!